Intro Target dari sasaran apa kandilisasinya itu dari kalangan orang-orang yang melakukan kriminal Cuma biasanya yang semangat yang muda-muda dan saking semangatnya dia sampai berani bertindak hal-hal yang menimbulkan perusahaan, kekerasan Apa yang terjadi pada anak muda zaman sekarang? Apa yang salah? Target dari Ben Washing anak muda Kenapa anak muda? Dia masih penuh dengan kreativitas, inovasi Dia masih mencari jati diri emosional, gampang dipengaruhi Intro Perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme tak henti-hentinya dilakukan Bipi teror dan radikalisme yang kian menyiasat berbagai elemen bangsa terus di Basmi Anak muda kini menjadi sasaran empuk penyebaran paham radikalisme Berbagai cara telah dilakukan untuk menyeret anak muda ke dalam aksi Apa faktor utama yang membuat anak muda terseret dalam pusat radikalisme? Dan bagaimana akhirnya anak-anak muda ini terperangkap dalam jaringan terorisme? Inilah New Story Insight Jelang Natal dan Tahun Baru Aparat Gencar melakukan tindakan pencegahan potensi teror dengan mengamankan sejumlah terduga teroris Pada rentang waktu 9 hingga 11 Desember 2017 Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 19 orang terduga teroris di tiga wilayah yaitu Jawa Timur, Pekanbaru dan Sumatera Selatan Polisi menduga terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur terkait dengan kelompok Abu Jandal yang berafiliasi dengan ISIS di Surya Sementara terduga teroris yang ditangkap di Pekanbaru diduga terlibat pembelian senjata dan melakukan pelatihan militer 12 orang yang diamankan di wilayah Sumatera itu sudah ditetapkan 8 orang statusnya sebagai tersangka bukti-bukti bermacam-macam ada yang ikut pelatihan ada yang menyembunyikan DPO yang penting rekan-rekan pastikan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur untuk ditahan Sejak awal Desember aparat setidaknya telah menahan 28 orang terduga teroris Untuk menghadapi yang struktur ini kita sudah melakukan langkah namanya Preemptive Strike sampai hari ini belum ada informasi rencana aksi serangan teror Natal Tahun Baru ini tolong di garisbar belum ada tapi kita melakukan langkah Preemptive Strike yang kita anggap berpotensial dan mereka ada kasusnya entah kasusnya bersenjata atau kasus terlibat kasus sebelumnya kita lakukan penangkapan 20 orang sudah ditangkap nanti ada lagi 5 orang di luar negeri 5 di Malaysia 1 di Penanjung Malaysia Saudara H terlibat kasus bom panci di Bandung 4 lagi di Sarawak ada kaitan dengan mau berangkat ke Filipina Polisi, polisi itu, polisi itu Penangkapan ini membuka mata publik bahwa para pelaku jaringan terorisme masih ada Mereka bahkan bergerilya merekrut anggota baru yang kebanyakan berusia muda Tak sedikit dari anggota jaringan terorisme ini direkrut saat mereka duduk di bangku pendidikan tinggi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebut 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik paham radikal 15 provinsi lokasi survei BNPT itu adalah Lampung, Maluku, Sumatera Utara Kelimantan Tengah Sumatera Selatan Riau Jawa Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Bangka Melitung Sulawesi Tenggara Banten Bali Kepulauan Riau Bengkulu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat sekitar 1.200 orang telah ditangkap karena terorisme dan lebih dari separuh pelakunya adalah anak muda golongan usia yang dianggap paling mudah menjadi target pencucian otak Kepulauan Riau Ya emm Waktu saya lulus dari kuliah Saya coba untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang materi-materi jihad, materi-materi perjuangan Tentunya dengan menghadiri pengajian-pengajian yang sifatnya tabrik akbar, sifatnya pengajian umum Kemudian setelah itu saya mulai di tempat-tempat tersebut bertemu dengan orang-orang yang dianggap, yang kita anggap satu pemikiran, satu tujuan gitu kan Akhirnya mulai pendekatan, kenal, kemudian dari pertemuan yang sifatnya umum, kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya eksklusif Kemudian setelah itu kita mulai mengadakan pengajian-pengajian yang sifatnya eksklusif dengan orang-orang bertentu dan jumlahnya juga terbatas Dengan tempat juga yang banyak orang enggak tahu, khususnya di rumah dengan seorang teman Itu tahu dari mana mas, pengajian eksklusif itu? Ya karena memang semua anggota sepertinya sudah tahu karena memang arahnya mau kemana kita sudah tahu Arahnya ya diantaranya tadi kita pelatihan senjata kan secara ilegal Ya karena memang awalnya kita berangkat memang ingin berjihad di jalan Allah kan Kemudian setelah itu dia bertemu lah dengan orang-orang yang saya anggap satu tujuan, satu misi, satu visi Dan akhirnya kita setelah mengadakan pengajian-pengajian yang eksklusif tadi Ya kita diberikan pembekalan yaitu diantaranya pelatihan-pelatihan senjata ya Bongkar pasang senjata laras pendek, senjata laras panjang Bukan hanya itu kita juga mendapatkan materi-materi yang sifatnya apa namanya Yang berhaluan pada jihad, berjihad di jalan Allah gitu, materi-materinya ya Saat itu dimana mas merapatkan perhatiannya? Ya saya di wilayah Jakarta, terus di wilayah Pamulang, ya seperti itu Usia mas saat itu enggak? Pada waktu itu saya masih berusia sekitar 25 tahun 25 tahun, 24, 25 ya Kalau dulu saya waktu direkrut adalah saya sendiri yang cari tahu ya Saya cari tahu komunitas-komunitas yang memang sepertinya semangat Arahnya ke arah jihad di jalan Allah Setelah itu kita disana adakan pertemuan rutin, membahas, mengkaji tentang pengajian-pengajian Ya tadi diberikan dalil-dalil atau ayat-ayat atau hadis-hadis tentang jihad di dalam Allah SWT Setelah itu ya makin kita semangat kan Makin semangat Ya kita yakin Apalagi setelah didatangkan seorang ustadz yang memang pernah berjihad di Ambon Pernah berjihad di Afganistan, pernah berjihad di Filipina, Muru Kita diskusi, tanya jawab, dan kemudian juga kita mendapatkan cerita tentang pengalaman-pengalaman ustadz tersebut Gitu kan, yaitu persiapan sungguh-sungguh untuk langsung perang atau tempur seperti itu Dan ya kita diajari cara membuat bom, merakit bom, bahan-bahannya lengkap seperti itu Bahkan kita diajari tetacara perang kota, tetacara perang gerilya di hutan seperti itu Ketika saya awal masuk ke arah, saya digabung dengan kelompok yang ekstrim sekali Sampai jumpa di video selanjutnya